Kita akan menyusuri overpass yang baru di aspal kemarin. Ini adalah progres terbaru dari pembangunan ini dan hari ini tanggal 22 November 2020. Mari kita lihat dengan menggunakan sepeda. Jalannya kelihatan luar biasa. Di aspal, sangat nyaman. Suasanya kita lihat. Wah, terlihat juga banyak jembatan-jembatan. Ada dua sungai. Kelihatan viewnya mantep. Saya kalau lihat dari ke arah utara, gunung kembang tertutup kabut. Nih, lihat dari timur, bekas jalan itu diuruk. Diuruk tanah. Mungkin mau ditutup apa? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Suasanya parah apa ngunjung. Yang melihat overpass yang baru ini. Sebelah kiri, banyak sekali jembatan. Pohon kelapa, pemandangannya sungguh luar biasa keren. Dan sebelah kanan terlihat nuansa pesawan dengan sebaran. Kan orang babat tiga lengan. Kayak saya dulu waktu kecil membantu orang tua saya. Dididik untuk berjalan jadi orang susah. Alhamdulillah sekarang berkat doa seorang tua. Bisa naik sepeda seperti ini. Santai. Padahal nyalain pada kerja. Kita hampir mendekat ke akhir dari overpass ini. Yang direncanakan ini untuk pintu tol arah Jogja Jateng. Kata pekerja proyeknya. Oke ya, sekian dulu pertemuan dari kita. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di progres selanjutnya. Ciao, Arifadar TV.